Viral video pedagang bakso nyasar masuk jalan tol Beredar di media sosial video yang memperlihatkan pedagang bakso nyasar masuk salah satu ruas jalan tol Kejadian itu diunggah oleh akun tiktok bernama edabdulholik114 Dalam rekaman tersebut pedagang bakso yang mengenakan batik berwarna orange terlihat kebingungan Ketika ditanya oleh petugas mengapa dirinya bisa masuk jalan tol Belum diketahui secara pasti di ruas tol mana insiden ini terjadi Namun ketika tim redaksi mencoba mengkonfirmasi kejadian ini kepada jasa marga Jumat 6 Mei 2022 Pihaknya mengaku belum menerima laporan terkait adanya pedagang bakso yang memasuki tol Perlu diingat, jalan tol didesain untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi dan memiliki bobot cukup besar Menyesuaikan mobil maupun bus dan truk Sehingga momentum yang dihasilkan oleh kendaraan-kendaraan tersebut berisiko menimbulkan kecelakaan Bagi kendaraan lain yang memiliki dimensi lebih kecil Selain itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 pasal 38 ayat 1 Ditegaskan bahwa jalan tol hanya diperuntukkan bagi pengguna jalan yang menggunakan kendaraan bermotor roda 4 atau lebih Atas pelanggaran tersebut berdasarkan undang-undang nomor 38 tahun 2004 Tentang jalan pasal 63 ayat 6 dijelaskan Setiap orang selain pengguna jalan tol dan petugas jalan tol Yang dengan sengaja memasuki jalan tol sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 14 hari atau denda paling banyak 3 juta rupiah Ada pun berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 287 ayat 1 menjelaskan Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan Yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500 ribu rupiah Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!